Kitab Ezra, Pasal 6 Perintah Darius Kemudian Raja Darius memberi perintah mencari surat-surat yang ditulis oleh Raja-Raja sebelumnya. Surat itu disimpan di Babel, di tempat yang sama dengan penyimpanan uang. Sebuah gulungan surat ditemukan di benteng Ahmeta di Provinsi Media. Ini yang ditulis di dalamnya. Catatan Resmi Pada tahun pertama Koresh sebagai Raja, ia mengeluarkan perintah tentang baik Tuhan Allah di Yerusalem. Perintah itu berisi, biarkan baik Allah dibangun kembali menjadi tempat memberikan persembahan. Biarkan dasarnya dibangun. Baik itu harus tingginya 30 meter dan lebarnya 30 meter. Tembok sekelilingnya harus memiliki 3 lapis batu besar dan 1 lapis balok kayu besar. Biaya bangunan itu harus dibayar dari harta kerajaan. Juga barang-barang emas dan perak dari baik Allah harus dikembalikan pada tempatnya. Nebuchadnezzar telah mengambil barang-barang itu dari baik Tuhan di Yerusalem dan membawanya ke Babel. Semuanya harus dikembalikan ke baik Allah. Sekarang aku, Darius, memerintahkan kepadamu Tatnai, gubernur daerah barat Sungai Efrat, dan Syetar Busnai, dan semua pejabat yang tinggal di provinsi itu untuk menjauh dari Yerusalem. Jangan ganggu para pekerja. Jangan coba menghentikan pekerjaan pada baik Allah. Biarkan gubernur, orang Yahudi, dan pemimpin Yahudi membangunnya kembali di tempatnya semula. Sekarang aku memberi perintah ini. Engkau harus melakukan ini terhadap para pemimpin Yahudi yang membangun rumah Allah itu. Biaya pembangunan harus sepenuhnya dibayar dari keuangan kerajaan. Uang itu berasal dari pajak yang telah dikumpulkan dari provinsi di wilayah barat Sungai Efrat. Lakukanlah itu secepatnya, sehingga pekerjaan tidak terhenti. Berikan kepada mereka semua yang dibutuhkannya. Jika mereka membutuhkan sapi muda, biri-biri jantan, atau lembu jantan untuk kurban kepada Allah di surga, berikan semua kepada mereka. Jika imam-imam di Yerusalem meminta tepung, garam, anggur, atau minyak, berikan semuanya kepada mereka setiap hari tanpa kesalahan. Berikan semua itu kepada imam-imam Yahudi, sehingga mereka dapat memberikan persembahan untuk menyenangkan Allah di surga. Berikan barang-barang itu, supaya para imam berdoa untukku dan anak-anakku. Juga, aku memberikan perintah ini. Jika ada orang yang mengubah perintah ini, balok kayu harus ditarik dari rumahnya, dan dia harus dipukul dengan balok itu, dan rumahnya dimusnahkan sampai menjadi reruntuhan batu-batuan. Allah menempatkan namanya di Yerusalem, dan aku berharap Allah mengalahkan setiap raja atau orang yang mencoba mengubah perintah ini. Jika ada orang yang mau mencoba memusnahkan rumah Tuhan di Yerusalem, aku harap Allah membinasalkan orang itu. Aku, Darius, yang memberikan perintah ini. Perintah ini harus dipatuhi dengan segera dan tepat. Penyelesaian dan peresmian baik Jadi, Tatnai, gubernur daerah barat Sungai Efrat, dan Syetar Busnai, dan orang yang bersama mereka, mematuhi perintah Raja Darius dengan segera dan tepat. Para pemimpin orang Yahudi melanjutkan pembangunan, dan mereka berhasil dengan dorongan Nabi Hagai dan Zaharia, anak Ido. Mereka selesai membangun rumah Tuhan itu untuk mematuhi perintah Allah Israel. Juga dilakukan untuk mematuhi perintah yang diberikan oleh Koresh, Darius, dan Artah Sasta, Raja-Raja, Persia. Rumah itu selesai pada hari ketiga bulan Adar, pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Jadi, umat Israel merayakan peresmian baik Allah dengan penuh sukacita. Imam-imam, orang lewi, dan semua orang yang kembali dari pembuangan bersama-sama dalam perayaan itu. Inilah yang dilakukan mereka untuk meresmikan baik Allah. Mereka mempersembahkan seratus sapi, dua ratus biri-biri jantan, empat ratus lembu jantan, dan mereka mempersembahkan dua belas kambing jantan untuk semua orang Israel sebagai persembahan penghapus dosa. Satu kambing untuk setiap suku Israel. Kemudian, mereka memilih imam dan orang lewi dalam kelompok mereka untuk melayani dibait Allah di Yerusalem. Mereka melakukannya seperti yang tertulis dalam buku Musa. Hari Raya Pascah Orang Yahudi yang kembali dari pembuangan merayakan Hari Raya Pascah pada hari ke-14 bulan pertama. Imam-imam dan orang lewi menyucikan mereka. Mereka semua membersihkan diri untuk bersiap-siap merayakan Pascah. Orang lewi menyembeli domba Pascah untuk semua orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Mereka melakukannya untuk saudara-saudaranya, imam-imam, dan untuk mereka sendiri. Semua orang Israel yang telah kembali dari pembuangan memakan makanan Pascah. Orang lain membersihkan dirinya dan membuat mereka sendiri suci dari hal-hal jahat yang dilakukan orang yang hidup di negeri itu. Orang suci itu juga berbagi dalam makanan Pascah. Mereka melakukan hal itu agar mereka dapat pergi kepada Tuhan Allah Israel, minta tolong. Mereka merayakan Hari Raya Roti tidak beragi dengan sangat gembira selama tujuh hari. Tuhan membuat mereka sangat bahagia karena Dia mengubah sikap Raja Ashur. Sehingga Raja menolong mereka dalam pekerjaan membangun baik Allah.